Sekarang aku mau siap-siap berangkat ke sekolah Aku pake jangket hari ini Karena cuacanya mendung Dan kemarin bijan Jadi agak dingin disini Ya sekitar 25 derajat Ya agak adem gitu loh Kalau gak pake jangket agak adem Karena hujan kemarin Jadi agak dingin Biasanya kan panas di kampala Tapi karena cuacanya hujan Jadi agak adem gitu Nah kumus siap-siap dulu sekarang Udah dada Terus oh iya Bawa laptop dulu Gamas bawa laptop Biar gak bosan Bawa laptop Gak perlu bawa laptop sih sebenarnya Cuma biar gak bosan gitu loh Apalagi ya Oh udah Yaudah Sekarang perangkat dulu Bismillah Ini kondisi rumahnya Serhana banget Angkat dulu Losok banget Padahal ini gak jauh dari ibu kota gitu loh Cuma 12 kilo Cuma 12 kilometer aja dari ibu kota gitu Dari pusat kota Gak jauh Tapi kondisinya gak banget gitu Dan ini sekolahnya Ya ampun Terus melewati jalan kayak gini Aduh infrastrukturnya Astaga banget deh Astaga banget kan kondisinya Ini sekolah swasta pada Privat gitu Jadi ini sekolah swasta Privat Tapi low cost gitu Di sini sekolahnya tipe-tipe full day gitu Dari pagi sekitar jam 8an Sampai jam 5 sorean Di sini sekolahnya tersedia dari playgroup TK Dan sampai SD Nama sekolahnya adalah E-Money School Dan sekolahnya memang sekolah swasta Yang memang diperuntukkan untuk Anak-anak yang kurang mampu Hai 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 Biasanya kalau udah dan-dan cantik gitu Kalau udah masuk sekolah rambutku diacak-acak sama anak-anak gitu Mereka seneng banget mainin rambutku Karena ya rambutku beda gitu kan dari mereka Makanya mereka seneng banget kan Anak-anak yang lagi mainin rambutku ini Mereka masih playgroup sama TK Umurnya ada yang 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun Dari kecil memang mayoritas orang-orang hitam ini Memang gak ada rambutnya ya Atau rambutnya dikit banget Memang genetiknya orang-orang hitam itu ya Memang dari lahir dari kecil memang rambutnya bota ya Atau dikit banget gitu Jadi gak heran lah kenapa kok mereka gemes banget Kalau lihat orang asing punya banyak rambut Kayak aku gini gitu kan Hehehe Gak cuma rambutku aja yang diobrabri Tapi rok aku juga diobrabri Kalau disini orang yang gak hitam itu dipanggil muzunggu Muzunggu dalam bahasa lokal itu artinya orang putih Nah ini aku bilang aku gak putih Aku tuh kuning atau vanilla gitu Jadi aku bilang ke mereka Jangan manggil aku muzunggu ya Karena aku gak putih Karena aku ini kuning atau vanilla gitu loh Jadi disini orang-orang luar yang bukan orang hitam Afrika itu dipanggil muzunggu Bahkan orang-orang India yang kulitnya coklat Kalau kesini di Uganda juga dipanggil muzunggu Padahal dalam bahasa lokal muzunggu itu artinya kulit putih Makanya aku bilang ke mereka Jangan panggil aku muzunggu dong Karena kulitku vanilla Kuning bukan putih gitu Kalau aku amati sih Orang-orang hitam Afrika itu dari kecil memang udah suka joget banget juga ya Jadi salah satu karakteristiknya ini memang mereka tuh hobi joget-joget Gak cuma perindapan India aja kan Gak cuma perindahan Ini saatnya makan tiang anak-anak Iya Sampai Sampai Hampai Jadi mereka ini makan ugali sama bibis kacang, sayuran kacang. Aku nggak bisa makannya, nggak doyan, nggak bisa di lidahku gitu. Makanannya sederhana banget, cuma makan ugali sama biji kacang-kacangan. Ugali itu terbuat dari tepung jagung yang kayak bubur gitu. Kalau aku di sini nggak cocok ya sama lidahku, jadi aku biasanya nggak ikut makan siang dan lebih milih masak mie atau beli di luar gitu. Terus minumnya pun cuma dikasih air putih doang gitu. Dan mereka di sini juga nggak makan pake sendok dan garpu, mereka makan pake tangannya langsung gitu, tangan kosong. Lap, 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 ada yang habis, ada yang nggak habis, ada yang kasih temen. Setelah istirahat makan siang, mereka biasanya aku ajakin mainan HP gitu, aku ajakin selfie di video. Mereka itu narsis banget ya, tiap kali aku buka video gitu, mereka itu selalu nampang-nampang gini. Jadi narsis banget gitu lah, ya lagi anak-anak, lagi lucu-lucunya ya, umur segitu ya. Nah kan, narsis banget kan kalau diajakin video-an. Halo, children! Halo, wikil! Halo, wikil! Wikil! Awww, aku jauh! Oh my god, what are you doing? Awww, aku jauh! Awww, aku jauh! Aku jauh! Awww, aku jauh! Awww, aku jauh! Nah kalau ini adalah teman-teman ibu-ibu guru disini Yang ngajar TK dan playgroup disini Dan aku ajakin untuk selfie video lagi Tuh kan narsin lagi kan pokoknya tiap kali aku buka kamera di HP Mereka itu selalu narsis banget Ya happy-happy aja sih Seneng banget sih liat mereka Kalau seneng dan bahagia kayak gini kan Hari sudah sore sekolah udah selesai Dan saat ini udah siap-siap untuk pulang sekolah Tapi sebelum pulang sekolah aku melihat beberapa anak-anak nih Yang di kelas akhir tingkat akhir mereka lagi tes Good luck my kids Ini sekarang malam hari jam 05.09 Mau nonton TV tapi TV-nya kuno dan gak ada antennya Jadi percuma TV-nya cuma buat pajangan aja gitu Aduh kalau jam segini aku nganggur Gak apa-ngapain Jadi malamnya nyantai gitu Pagi siang biasa sampai sore di sekolah gitu Jadi kalau jam segini ya aku nyantai aja Dengerin musik, baca-baca Lihat-lihat video, nonton film di HP Itu aja sih terus Kalau udah ngatuk tidur